Pertandingan fase grup atau pertandingan terakhir grup A hari Minggu 15 Mei 2022 si game sepak bola putra dimana pada pertandingan pertama adalah Indonesia U23 melawan Myanmar U23 berakhir dengan kemenangan timnas Indonesia Sebelum kita lanjut jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen, dan share Timnas Indonesia berhasil membantai Myanmar 3-1 di pertandingan terakhir grup A Pertandingan yang berlangsung di Stadion Vietri Futo tersebut terlihat kedua tim yang sama-sama mengoleksi nilai enak itu saling ngotot menyerang Namun sayang petaka buat Myanmar di menit 6 saat Egi Maulana Fikri mencetak gol pertama buat timnas Indonesia Kemudian Witan Suleman mencetak gol kedua pada menit ke-10 Dan gol ketiga di babak pertama tercipta lewat Marcelino Ferdinand di menit-menit akhir atau tepatnya Perpanjangan waktu babak pertama di menit 45 plus 2 Sedangkan gol satu-satunya Myanmar atau gol balasan Myanmar tercipta di babak kedua menit ke-66 Lewat kaki Win 9 Toon Dengan kemenangan tersebut Indonesia memastikan diri lolos ke semifinal SEA Games 2022 sepak bola putra Dengan nilai total 9 Maka Indonesia lah yang jadi juara grup A Dan Vietnam runner up grup B